Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian semut di video kali ini kita bakal bikin tutorial ya jadi ceritanya saklar kamar mandiku mati guys tuh udah diganti boklamnya juga masih nggak bisa hidup ternyata eh ternyata bukan gak hidup ya ternyata di dalamnya ada binatang apa imut tapi mengerikan guys berbahayalah pokoknya binatang itu Oke kita saksikan aja ya jadi yang pertama-tama kita alatnya untuk nyongkel tuh butuh obeng tes pen guys tuh congel aja kayak gini pinggir-pinggirnya oke sebentar kita atur kameranya dulu HPnya maksudnya biar kalian lebih jelas nontonnya ya guys ya jadi fungsi dari apa tes pen ini guys untuk ngecek arus listrik guys biar aman biar lebih aman lagi kalian sebelum bongkar ini pakai sendal ya biar enggak setrum ini tes pen ini kita cek dibaut-bautnya ya enggak ada aman nanti sini ada empat baut guys ya oke dikira sudah aman baru kita bisa buka guys kita buka yang bagian ini dulu ya selamat menikmati ya tetap baut yang ini kendorinnya sedikit aja guys karena ini bautnya nggak bisa lepas jadi sudah dikendorin langsung kita congel guys apa sih yang ada dalamnya ya ampun guys lihat nih ternyata semut guys berbahaya kan semut ini gak jahat aja dilawan guys bener kan sesuai dengan judul jadi ceritanya ini nyangkut guys dalamnya gara-gara semut kok sangkar di dalam listrik iya keset rum lah apa enggak mempan dia ya oke ini hati-hati ya Nah kita gunakan tes pen ini guys untuk ngecek aliran listrik kabel yang mana yang mengalirkan listrik guys nah ini ada listriknya tuh ya hidup tuh hidup ya ini ada nah yang bawah nggak ada ini nggak ada berarti sumber arus listriknya tuh yang kabel satu ini nih guys tuh jadi kita lepas dulu yang itu kita amankan dulu guys biar kerjanya aman enggak khawatir ya cara bukanya kayak gini guys tuh ini ditekan nah ditekan pakai obeng min kayak gini guys lalu kita bisa cabut oke api ini udah kita cabut guys kita amankan kita masukin ke dalam itu guys kotaknya tadi yang dalam maaf enggak ke center ya kemudian ini baru kita lepas ini aman enggak menghap apa mengantarkan harus karena yang pusatnya tadi sudah kita singkirkan ya sama ngelepasnya juga kayak tadi di colok nih bagian yang ini tuh lalu ditarik sip kabel-kabelnya sedaman sudah terlepas nah kalau kalian baru pertama kali buka kalian harus hafalkan guys ya kalian videoin atau kalian foto guys biar kalian nggak lupa nanti kalau kalian lupa bisa-bisa konslet guys oke kita langsung lanjut lihat di dalam ini apakah masih ada sarang semutnya karena yang bermasalah di sini nah ini cara bukanya kayak gini guys ya kalian perhatikan jangan skip tapi sebelum itu kita udutkan dululah biar fokus seluput kopi kita udut kemudian lanjut kita balik ke materi asik materi sudah saya setel kameranya dulu ya guys ya biar enak posisinya biar kalian mudah mengerti oke sudah agak deket kameranya ya maaf blur ke blur lupa mokusin ya guys jadi disini ada klaim ya guys ya tuh ini kita congkel kita lepas di samping sini ada dua klaimnya nah di tengahnya juga ada dua guys itu jadi totalnya 4 4 tambah 4 8 8 klaimnya kita congkel dan nanti dia baru bisa kita angkat kita lepas guys oke ini kita cepetin sedikit ya guys ya karena kelamaan nyongcelnya oke kita angkat guys kita angkat nah ya ampun ternyata di dalam sini guys ada sarang semut juga hahaha ya Allah tuh ada berantakan guys oke sambil nonton guys yang kalian yang baru mampir di channel saya jangan lupa like komen dan subscribe ya dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semut dan share juga video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat supaya kalian dapat amal jariah juga guys seperti tujuan saya bikin video video tutorial ya amin ya rabbal amin jadi ini kita bersihin dulu ya guys ya dan yang putih putih ini jika rontok seperti ini kalian pasang seperti itu guys nah kalian pasang ini pairnya kita angkat dulu ini ada kuningannya ya ini banyak komponen komponennya dan nanti saya kasih tutorialnya biar ini saya kasih tutorialnya biar kalian bisa masang nah jadi disini ada besi itu ya yang kayak pair besi putihnya guys itu kan ada besi kuningan dan besi putih ya nah besi putih tuh pasangnya di besi kuningan ini guys nih seperti ini tuh oke lanjut sebelahnya kita pasang oke lanjut sebelahnya juga kita pasang oke kita cut aja ya biar gak panjang videonya oke guys disini sudah ini tuh serang semut semuanya guys jadi kita langsung bersihin dulu ya serang semutnya dibuang dulu dipinggirin kita ketok-ketok ya tuh hahaha sebanyak itu guys semutnya parah gimana mau ngalir listriknya apa semut ini tahan dengan listrik ya guys ya hahaha oke oke guys kita lanjut pasang ya inget nah ini kuningan tadi yang lepas tadi kita pasang posisinya yang ada jendolanya itu di depan ini masih aman yang sebelahnya gak lepas ya satunya juga kita pasang ya ya sudah terpasang kemudian baru kita pasang pairnya guys nah ini dia jadi posisinya seperti ini guys nah yang ada jendolanya yang ada jendolanya di pair itu ya guys ya plat yang di pair ini ini ya nah itu posisinya berhadapan dengan yang ada jendolan di kuningan itu guys kan yang satu kuningan itu gak ada jendolanya guys yang satu ada Jadi yang ada jendolan di pair Berhadapan dengan jendolan Yang ada di kuningan Oke Oke kita posisikan pair ini Stabil dulu ya guys ya Biar masangnya gampang Posisikan pairnya seperti itu Dan kalian harus tahu Posisi atas bawahnya yang mana ya Oke hati-hati Pastikan pairnya masuk di lubangnya ya Di lubang yang ada di saklar itu Sudah pasti Pas, tidak bergerak lagi Kita langsung tekan guys Ya Oke sudah terpasang Sebelum itu jangan lupa guys Kita kasih kapur ajaib ini guys Biar dia gak ngulang-ngulang lagi guys Karena Jika dia sudah disarangin semut guys Meskipun udah kita bersihin Kayak gini Nanti dia bakal balik lagi guys semutnya Karena dia pikir itu masuk sarang mereka Kalau kita gak kasih kapur ajaib ini ya Oke Kita langsung aja pasang Kalian perhatikan Yang ini kan kabel yang gak ada apinya ya Bercolok aja di bagian sini guys Tuh Nah kan Bercolok sebaik sini Bagian ujung-ujung ya Oke nah baru setelah itu aman Kemudian kita ambil kabel yang berarus listrik ini guys Tuh hati-hati ya Kalian tekan colok aja guys Dia bakal ngunci sendiri Pastikan bener-bener terkunci ya Oke Kita tes Aman Cetak-cetaknya Kita lihat Apakah lampunya sudah hidup Bismillah Tuh 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 Ini kan kelihatan gak yang cahayanya Ini saya rekam nih Biar kelihatan pas saklarnya saya mainin Dan kamar mandinya biar kelihatan guys Jadi Ya gitu posisinya Nanti saya kasih tau jelasnya kamar mandinya Ini kita langsung pasang aja Oke sebelum itu Sebelum ini dipasang guys Jangan lupa kita balurin kapur ajaib guys Tuh Di sekitarnya Jika kalian gak kasih kapur ajaib kayak gini guys Dia bakal balik lagi Pasti Jadi kita taruh aja tuh Bulet-bulet kapur jahitnya Biar ngusir semut Oke langsung aja Kita pasang Pastikan kabelnya gak Salah ya Biar Pasang Biar gak nyangkut Biar pas posisinya Tepas posisinya Kita tekan Teken aja guys Bentar ini kabelnya agak ribet Oke Pas baru kita pasang bautnya guys Kita pasang baut yang pas tadi ya Jangan langsung dikencengin Satu-satu Yang penting kepasang dulu guys Biar pas posisinya Kita pasang baut yang atas bawah dulu ya Misikan posisinya Lurus Karena obengnya tadi udah patah guys Jadi kita ambil obeng Baru guys Ini terlalu semangat Nyungkel-nyungkelnya Jadi patah obeng Atas fannya Oke baru Kita kencengin yang Baut yang kanan kirinya ya Tuh guys Digigit semut Sampai kayak gitu Semut apa guys Yang gigitnya Sampai bentol kayak gitu guys Ya lanjut Baru kita pasang covernya guys Covernya masanya Tinggal dikeken-keken doang sih guys Gampang Oke guys Mungkin itu aja video dari saya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasinya Biar kalian tahu video terbaru Dari Vian Semut Channel Share video ini Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Salam Vian Semut Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya